Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Mami HG Vlog Di vlog kali ini aku ingin membagikan resep bolu jadul, bolu susu mesis yang rasanya tuh moist, lembut Sebelum kita ke bahannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi vlog-vlog terbaru dari kami, terima kasih Sekarang kita ke bahannya Di sini sudah aku siapkan ada 4 butir telur 130 gram gula pasir 125 gram tepung terigu 15 gram tepung mainzena 30 gram susu bubuk 1 sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh munjung SP 70 mili minyak sayur Di sini ada margarin 100 gram, nanti yang akan dicairkan Dan 3 sendok makan mesis, bisa ditambah sesuai dengan selera ya Asung aja, kita siapkan wadah dan kita masukkan 4 butir telur Tambahkan gula pasir Masukkan SP Dan kita akan memixernya Mixer dengan kecepatan sedang Setelah itu kita naikkan speednya ke kecepatan tinggi Mixer sampai telur berubah menjadi putih, pucat, dan berjejak Setelah telur putih, pucat, dan berjejak seperti ini Kita matikan mixernya Teksturnya seperti ini, tidak mudah jatuh Setelah ini kita masukkan bahan kering Tepung terigu Tepung maizena Susu bubuk Dan vanili bubuk Setelah ini kita ayak Untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Setelah bahan kita ayak Kita akan memixernya kembali Kita aduk dulu Agar tepung tidak berterbangan Setelah ini kita nyalakan mixernya Kita mixer sebentar saja Cukup sampai tercampur rata Tidak perlu over mixing Setelah tepung tercampur rata ke adonan Kita matikan mixernya Dan kita tambahkan bahan cair Ini margarin dan minyak yang sudah kita lelehkan Kita masukkan dan kita mixer kembali Kita aduk dulu ya Dan kita mixer kembali Sebentar saja Terus kita akan melanjutkan mengaduknya dengan spatula Kita matikan mixernya Setelah ini kita masukkan misis serasnya Dan kita lanjut mengaduknya dengan spatula Sebelumnya kita sisir pinggir-pinggirnya Aduk dengan spatula Pastikan tercampur dengan rata Adonan kue dan adonan cairnya Jika adonan cair belum tercampur dengan rata Itu akan menyebabkan kuenya bantat Aduk perlahan saja Agar teksturnya tidak amblas Setelah dipastikan adonan tercampur rata Sekarang kita akan menuangnya dalam loyang Yang sudah aku alasi dengan baking paper Loyang ini ukurannya 22 x 22 Jika kalian ingin hasil bolu yang lebih tinggi Kalian bisa menggunakan loyang yang ukurannya 18 x 18 Di sini aku menggunakan lidi Untuk membantu mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya Agar tidak banyak rongga-rongga Langsung kita akan memanggangnya Di suhu oven 160 derajat celcius Selama 30 sampai 35 menit Disesuaikan dengan oven masing-masing Ini ovennya sudah aku panaskan sebelumnya Setelah 35 menit di oven aku Ini bolunya sudah matang Aku rasa sedikit overcooking Ini bisa dikurangi waktunya Menjadi 32 menit Aku kira cukup Dalam keadaan masih panas Ini kita langsung sisir bagian pinggir-pinggirnya Yang tidak dialasi baking paper Kita balik kuenya Dan ini hasilnya Sekarang kita akan membuat bahan flynya Di sini ada 100 ml susu cair Tambah 1 sendok makan tepung maizena Dan 1 sendok makan gula pasir Serta 1 sendok teh vanili bubuk Langsung kita aduk-aduk Nyalakan kompor Dan kita lanjut untuk mengaduknya Setelah meletup-letup Dan tekstur sedikit mengental Kita terus aduk saja Sampai tekstur sesuai yang kita inginkan Di sini tadi aku lupa menambahkan vanili Ini aku tambahkan vanili Agar lebih wangi Tidak bau tepung Setelah tekstur mulai mengental Kita matikan kompornya Dan biarkan dingin untuk flynya Sebelum kita oles ke atas kuenya Setelah kue dan flynya dingin Sekarang kita akan mengoles fly di atas kuenya Kita memakai fly agar lebih creamy Rasa kuenya Yang satu ini aku akan mengoles fly Yang satu cukup original saja Aku tidak akan mengolesnya dengan apapun Setelah dioles dengan fly Kita akan menaburi dengan keju parut Dan inilah hasilnya setelah kita potong-potong Ambilannya seperti ini Ini original Dan yang dikasih topping Sekarang kita akan mencobanya Teksturnya seperti ini Kita coba belah Ini seratnya padat Halus Kita coba bismillah Tekstur kuenya moist Lembut Susunya berasal Ada sedikit rasa coklat dari meses Sekarang kita akan mencoba Yang ada topping fly dan kejunya Dari patahannya ini kelihatan ya Ini tuh moist Kita coba Ini tuh rasanya Dikasih fly semakin berasak Susunya Ini enak banget Yang dikasih topping Dua-duanya enak Ini tergantung selera Kalian bisa mencoba keduanya Untuk menyimpannya Kalian bisa menyimpan di Tempat kedap udara Yang tertutup seperti itu Jadi bisa tahan moist Dan lembut Oke sekian dulu video dari aku Semoga kalian suka Thank you for watching See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa